Kita tanya soal Ibu Ida Dayak Mas Marcel Mas Lu penasaran mas Tentang tanggapan lu tentang Ibu Ida Dayak Ibu Ida Dayak Ibu Ida Dayak itu sebenarnya gimana sih mas Ibu Ida Dayak ya pengobatan tradisional Yang ahli patah tulangnya ya Iya itu pengobatan tradisional Kan belakangan ini lagi viral banget tuh Dan yang gue suka dari Ibu Ida Dayak adalah Dia gak menarifkan Iya kan jadi Kalau gak salah cuma bayar minyak doang Minyaknya itu ya minyak remuan Pijetnya itu 50 ribu Jadi itu kan bisa memberi harapan Baru kesembuhan baru untuk Pasien gitu yang mungkin Punya masalah tulang gitu Jadi ya bagus banget bagi gue sih Jadi Ibu Ida Dayak bukan dukun ya Ya bukan nah itu banyak berita-berita Di luar sana hoax dan fitnah Yang entah siapa yang buat Yang bernarasinya gini Peselab merah mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang dukun Peselab merah tidak percaya dengan Ida Dayak Sejak kapan gue ngomong kayak gitu Cari satu bukti deh Kalau emang ada cari satu bukti Gue ngomong kayak gitu gak ada Itu gak jelas Gue juga kaget kemarin Gue lagi naik mobil tiba-tiba Wartawan kok pernah ngubungin gue semua Ini kenapa nih Gue gak ngebahas apapan Terus yang gue anehnya adalah ketika gue tanya Ini yang mau diwawancarain apa Tentang Ibu Ida Dayak mas Yang mas Marcel bongkar Sejak kapan gue bongkar Ida Dayak Sumpah aneh Akhirnya pas dikasih link beritanya Itu cuma berita Video gue digabungin sama foto Ibu Ida Dayak Terus foto Ibu Ditambahin kata-kata itu Iya Digabung-gabungin gitu doang Ditambahin kata-kata Peselab merah mengatakan A.I.W.O Kagak pernah gue ngomong kayak gitu padahal Aneh banget Berarti itu hoax Iya hoax Fitnah beneran FIX Tentang apa ya bang Supunya Apa Kalau yang Oh Kalau yang Itu yang baru-baru ini nih Pas Akhirnya gue klarifikasi Gue bahas tentang Tukang hoax dan fitnah ini Gue klarifikasi di channel youtube gue Eh ada lagi yang motong Seolah-olah gue nantangin Orang Kalimantan dan Dayak Padahal Itu kalau di fullin Ya Sampai menit 25.08 Gue nyampe inget loh Di mana? Di youtube gue Di video yang terbaru Yang bahas tentang fitnahan Antara saya dan Ida Dayak Itu menjelaskan Saya dan Ida Dayak Tidak ada masalah Nah Itu di menit 25.08 Gue menjelaskan Yaudah Arahkanlah Dukun Mana yang gue harus samperin Eh ini malah pada nyebutnya Wah nantangin Suku Dayak nih Nantangin suku Eh apa Kalimantan nih Ini Berarti panglima jilha Jilha atau jila gitu Panglima jila harus turun tangan Panglima burung harus turun tangan Panglima jila sama panglima burung itu Bukan dukun Ini orang-orang sembarangan nih Parah ya Harus digaris bawah ya teman-teman ya Iya itu parah banget sumpah Menyamakan panglima jila sama dukun tuh Itu pencemaran nama baik loh Jauh beda Kan Ceritanya ngambang kemana-mana Iya ngambang kemana-mana Padahal yang gue tantangin dukun Kalau dukun Bukan dari Kalamantan doang Dukun Bali Dukun Jakarta Dukun Banten Pembuktian sini Kalau berani lah Namanya dukun ya Iya lah Yang selalu tentang hal goib ya Yang ngejual-jual hal goib Ke masyarakat umum gitu Berarti tentang dukun Memakai baju dayak Nah itu yang gue pengen selamatkan Karena banyak teman-teman gue Saudara-saudara gue Yang orang dayak Ini merasa Tercemar nih nama baiknya Karena banyak dukun-dukun Yang berkeduk Seolah-olah orang dayak Padahal gak ada keturunan dayak sama sekali Tapi jual-jual jimat Tapi jual-jual kekebalan Jual-jual ilmu Seolah-olah Ini ilmu tenaga dalem Padahal tenaga orang dalem Ini kan Iya Mencemarkan nama baik ini kan Mencemarkan nama baik dayak dan Kalimantan itu sendiri Makanya gue Berusaha membedakan antara Adat dan budaya Jangan sampai disalahgunakan sama dukun gitu Cuman kan tadi Kayak kita live Abang live kan banyak bilang Abang nantangin dayak Abang nantangin Iya itu orang-orang yang gak nonton videonya full Itu kan nonton Dari video gue di cut Ditambahin narasi Pesuang merah menantang Apa suku dayak dan Kalimantan Gak didengerin tuh jadinya Videonya apaan bahasa apaan Tapi tadi ada dikaca komen abang live Mentang-mentang dayak udah bertindak Lu takut ya self Dayak udah bertindak Bertindak apaan gak ada Karena udah ngehina sukunya Gak ada Tunjukin aja kalau ada hinaan gue Berarti kalau ada buktinya ya Buktinya iya Bukti gue menghina orang dayak atau Kalimantan Tunjukin di depan gue sini Kalau gak bisa menunjukin Ya atau udah terbukti fitnah Set Ya udah Gue masukin TV ke dalam perut Kalau misalkan ada yang Bawa budaya tapi berkeduk-dukun Iya bukan hanya Kalimantan aja Yang menyalahgunakan debus Yang menyalahgunakan raworontek Untuk penjualan jimat Untuk meluruskan kalau misalkan ada Bawa budaya Tapi dia berkeduk-dukun Iya Gak budaya aja Kalau bawa agama Berkeduk-dukun itu pun Tolong buktikan Nah iya betul Ini kan mencemarkan adat Budaya agama nih Itu yang gue gak suka Makanya kalau ada yang bilang Apa panik-panik-panik Eh lu yang panik kan Yang fitnahannya kebongkar kan Mau fitnah apa lagi Gue bongkar-bongkarin kan Panik ya Gak bisa ngebongkar fitnah lagi Panik gue bersuara Nah jadi kesimpulannya Maksudnya Bang Marcel itu Dia bukan menantang Suku atau budayanya Dia menantang Yang berkeduk-dukun Iya Yang menamakan Nah misalkan nih Ada yang bilang Ida Dayak Dia bisa Kayak seperti Pernah Bang Marcel Bukin konten Yang minyak keluar darah gitu ya Iya Nah itu kan sebenarnya kan Cuma pembohongan aja Iya itu pembohongan Dan semoga Bu Ida Dayak Udah gak mempraktekan itu lagi Di sekarang Karena setahu gue juga Ibu Ida Dayak Praktekinnya sekarang Ke ahli patah tulang Iya benar Lebih ke ahli patah tulang Wajar ya Bang Wajar wajar Siapa Haji Haji Naim Haji Naim Standar-standar itu Nah kalau itu wajar wajar aja Tapi kalau misalkan Ada yang bergedo Manipulasi Kesaktian-kesaktian Baru gue bongkar Ini mau diluruskan oleh Bang Marcel Iya betul Tapi ya gitu Gue juga bingung lah Pokoknya kalau ada yang masih Percaya fitnah-fitnahan Tunjukin satu bukti dong Gitu Dan kalau yang di cut Video gue Tonton dong full 2508 tuh catat Di Youtube Di Youtube gue Iya Bang Marcel 258 Orang Dayak Yang katanya di Jakarta Sekarang Eda Steven Lalung Itu kan ngajakin ketemuan Gue DM loh Gue pengen ketemuan Karena gue pengen Saking tahunya nih Filosofi dibalik Pakaian-pakaian Dayak Dan Kalimantan tuh apa Tapi pakaian tuh Yang banyak dijadikan Perdukunan Itu soalnya yang banyak Yang dijadikan perdukunan Makanya gue Pengen ketemu gitu Tapi belum bales Sampai sekarang Semoga ada Orang Dayak lain Atau orang Kalimantan lain Yang bersedia Untuk ngobrol Perihal Adat dan budaya Dayak ini nih Sama Ibu Dayak Kalau ada Ibu Dayak Boleh banget Link buat mengetemuin Bang Marcel sama Ibu Dayak Siapa yang ada Yang nonton nanti nih Iya boleh Buat disambungin Iya Berarti gitu aja sih Penjelasan dari Bang Marcel Nah jadi buat teman-teman Sebenernya gak perlu Penjelasan juga sih Itu bukan penjelasan Pembuktian Pembuktian Jadi gantian Yang fitnah ini sekarang Kalau punya argumen Tentang gue Buktiin dong Oke Gitu Thank you Bang Marcel Yuk sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Sebastiastu Nama Budaya Salam kebajikan Salam Rahayu Salam Nusantara Halo guys Jumpa kembali Bersama saya Bastian Sebo Oke Saya sengaja Menampilkan Video Seperti ini teman-teman Biar teman-teman Mendapatkan informasi Yang berimbang Dan saya disini juga Mau klarifikasi juga ya Soal konten saya kemarin Yang saya menampilkan Potongan video Dari pesulap merah ini Di awal video Saya menampilkan Video Bang Marcel Tetapi itu potongan video Lalu kemudian Berikutnya ada Komentar dari Beberapa netizen Yang saya temukan video itu Di tiktok ya Jadi potongan video Pesulap merah itu Saya temukan Di tiktok juga ya Dan Saya tampilkan Di Channel youtube saya Tetapi di deskripsi ya teman-teman Ya Agar tidak ada Mispersepsi Atau Teman-teman Tidak mendapatkan info Yang seutuhnya Saya tampilkan Linknya ya Link Full video Ya Yang teman-teman bisa kunjungi langsung Klik langsung Video asli Dari Pesulap merah Sehingga disitu teman-teman silahkan untuk mendengarkan secara utuh Dan silahkan mengambil kesimpulan dari video dengan durasi yang sesuai ya Jadi kalau ada potongan-potongan video yang tersebar di tiktok dan di media-media lainnya itu Berbahaya sekali kalau dengarnya hanya sepotong Langsung mengambil sebuah kesimpulan ya Oleh karena itu saya sengaja tampilkan kembali video ini Biar teman-teman bisa mendengarkan lagi klarifikasi dari pesulap merah ya Oke jadi disini saya bukan mau membela siapa-siapa ya teman-teman Tetapi Saya hanya ingin teman-teman mendapatkan informasi yang berimbang Dan tadi pesulap merah juga Sudah mengatakan bahwa Dia itu bukan mau menantang suku dayak Atau mau memusuhi suku dayak Dia bukan ingin menantang suku dayak Atau mengait-ngaitkan dengan budaya Dengan agama ya Karena ini informasi sudah tersebar di berbagai media Dan itu jelas merugikan pesulap merah ini Jadi yang Bang Marcel lawan Atau yang Bang Marcel tantang adalah praktik-praktik perdukunan Ya Orang-orang yang menggunakan jubah budaya Yang menggunakan atribut-atribut budaya Tetapi Memanfaatkan itu atau menjadikan itu untuk praktik-praktik perdukunan Nah itu yang Bang Marcel ingin menantang ya Ingin adu pembuktian ya Dan disini saya melihat tujuan dari pesulap merah ini adalah Agar memberikan informasi edukasi kepada masyarakat Bisa melihat pembuktian langsung bahwa Kalau benar ya benar Kalau ada terbukti ya terbukti Tetapi kalau itu tidak terbukti Artinya masyarakat jangan mempercayai Hal-hal yang seperti itu Tetapi di sisi lain juga Kemarin dari video yang lengkap Di channel Youtube Bang Marcel 25 menit 8 detik itu Itu ada Memang ada Ucapan dari Bang Marcel Yakni beliau ingin Orang-orang Dayak Atau di Kalimantan Yang ingin mengundang dia Ya silahkan dia akan Bersedia untuk datang ya Ya mungkin ini yang dimaknai netizen Atau orang-orang yang mendengarkan Apa yang diucapkan oleh Bang Marcel Mengambil suatu kesimpulan bahwa memang Bang Marcel Ada kalimat Seperti ingin beradu ya Atau menantang Atau ingin menguji Atau melakukan pembuktian Ya mungkin ini Soal diksi saja ya Soal pemilihan kata Kalau boleh saya saran ya Kepada Pasulat Merah Atau Bang Marcel Mohon maaf ya Jadi mungkin Bang Marcel Bisa memilih diksi Atau kata-kata yang Lebih sejuk Yang tidak menimbulkan Salah interpretasi Dan ya harus filter lagi Kalau misalnya itu menjurus Pada hal-hal atau atribut Yang berkaitan dengan Suku atau budaya ya Karena itu Sensitif dan bisa saja Maksud Bang Marcel itu Mungkin benar Tetapi Yang ditangkap oleh setiap orang Itu kan Berbeda-beda ya Dan apalagi Di zaman sekarang ini Banyak sekali media-media Yang siap menggoreng isu ini Yang siap membesar-besarkan masalah ini Menjadi keuntungan bagi mereka Sehingga akhirnya sesuatu Yang sebenarnya Tidak diucapkan seperti itu Akhirnya jadi lain Persepsi di Masyarakat kita ya Oke guys Jadi kesimpulannya ya Kita ingin Suasana Indonesia ini ya Suasana Suasana bangsa dan negara kita ini Selalu aman Damai Kondusif ya Oke Bang Marcel Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dan juga kepada Teman-teman yang menyaksikan video ini Mohon maaf Kalau saya juga Ada kesalahan dalam ucapan Atau kata-kata saya ya Saya Basten Sebo Sekian dan terima kasih